Intro Selamat pagi calon-calon pemimpin masa depan Semuanya kabarnya pasti dalam keadaan sehat Masih tetap semangat ya di rumahnya Selamat pagi calon-calon pemimpin masa depan Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Tapi seperti biasa kita akan baca satu ayat firman Tuhan dulu ya Firman Tuhan berkata carilah dalam kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Jadi pagi hari ini kita mau melakukan firman Tuhan ini Supaya Tuhan menambah-nambahkan hikmat Menambah-nambahkan kepintaran kepada anak-anak yang ada di rumah Yuk kita buka fitabnya Tertulis di Yesaya 46 Ayat yang keempat Yesaya 46 ayat yang keempat Kita baca sama-sama Dua tiga ayat Sampai masa tuamu aku tetap dia Dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu Aku telah melakukannya Dan mau menanggung kamu terus Aku mau memikul kamu Dan menyelamatkan kamu Jadi seperti firman Tuhan tadi Yang sudah kita bacakan Bahwa Tuhan lah yang menjaga Dan yang menggendong kita Sampai masa tua kita nanti Tuhan tetap ada bersama dengan kita Jadi sampai putih rambut kita Dia tetap akan memikul kita Dan menyelamatkan kita semuanya Men Kita bersama dalam doa Bapak yang baik Bapak yang kami sembah Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Buat hari ini Kami boleh Memuji Menyembah Tuhan Bahkan belajar firman Tuhan Sebelum kami Memulai pembelajaran kami Tuhan berikan kami Hikmatmu Berikan kami Kepintaran Kecerdasan Dan takut akan Tuhan Supaya kami Boleh melakukan Apa yang Tuhan suruh Untuk kami lakukan Sepanjang hari ini Terima kasih Berkati pembelajaran kami Semuanya berjalan dengan baik Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Baiklah anak-anak Sekarang kita akan masuk Ke pembelajaran kita Semuanya mil bukunya Kita buka halaman Yang ke-54 Hari ini Kita masuk ke bagian terakhir Dari bab yang ke-6 Yaitu Tumpu ke-4 Bagian yang ke-2 Usiaku bertambah Jadi hari ini Kita akan belajar Tentang Apa sih Yang dimaksud dengan Bertambahan usia Emangnya kenapa Dengan usia kita Yang bertambah Apa yang harus kita lakukan Dengan bertambahan usia kita Apakah kita bersyukur Sama Tuhan Atau kita bersyukurnya Sama siapa Jadi hari ini Kita akan belajar Tentang rencana Tuhan Dalam hidup kita Atas usia yang Tuhan Terus tambahkan Dalam hidup kita Ada rencana Tuhan Yang harus Kita kerjakan Dan kita lakukan Kita Akan masuk kepada Poin usia bertambah Sama dengan Waktu kelahiran Ulang tahun selalu Membuat orang Bahagia Jadi waktu Kamu lahir Kamu membawa Sumber kebahagiaan Kepada keluar kamu Khususnya kepada Papa dan Mama Demikian juga Ulang tahun itu Menjadi Sesuatu yang Membawa kebahagiaan Di dalam Hidup kita Pribadi Lepas pribadi Hari ulang tahun Adalah hari yang Paling dinantikan Kamu rasakan Kalau kamu ulang tahun Apakah sedih Aku sedih Setiap kali usia Aku bertambah Atau kamu bahagia Wow I am so happy So very happy Because the love of Jesus In my heart Atau Seperti itu Jawabannya ada Di hati Kita semuanya Kalau teacher penas Yang kali ulang tahun Bahagia Kenapa bahagia Karena itu Membuat teacher neda Bersyukur Wow Terima kasih Tuhan Usiaku Tambah satu tahun lagi Bersambah-tambah Kasih Setia Tuhan Dalam Dalam hidup kita Jadi Sama dengan ketika Kita merayakan Ulang tahun Perayaan ulang tahun Adalah Hal yang istimewa Dalam Dalam hidup kita Hal yang dinantikan Kalau ulang tahun Tiba pengennya dirayai Pengennya Ngerayain Pengen berbagi kasih Pengennya Membuat orang lain Juga bahagia Pengen orang lain tahu Wah teman-teman Hari ini aku ulang tahun loh Pengen Ada yang ucapin Selamat ulang tahun Itu adalah Sesuatu yang Membahagiakan Bagi kita Mungkin pada hari ulang tahun Kamu Sering Menerima banyak Hadiah Banyak perhatian Ucapan Ucapan selamat Dari teman Dari keluarga Atau mungkin dapat Surprise Dapat kejutan Dari Dari papa mama Dapat doa Dari semua orang Yang Menyayangi Kamu Itu adalah Sesuatu yang sangat Excited Sesuatu yang sangat Membahagiakan Sama Teacher Mereka juga Merasakan hal Yang sama Seperti yang dirasakan Oleh anak-anak Yang ada di rumah Ketika Merayakan Merayakan Ulang tahun Jadi Perlakuan Perlakuan Istimewa Yang dilakukan Orang kepada kita Ketika kita Ulang tahun Itu membuat Kita bahagia Kita dinomor Satukan Wah Sepertinya Waktu hari ulang tahun Kita itu Kita adalah Bintangnya Makanya Ada lagunya Kejadilah Bintang Jadi waktu Kita lahir Kita yang Menjadi Bintangnya Ayah dan ibu Tentu saja Tidak pernah Melupakan Hari ulang tahun Beberapa tahun Yang lalu Dia yang Melayangkan Kamu Jadi Papa mama Tidak akan Lupa Peristiwa Kelahiran Demikian Juga Peristiwa Ulang tahun Jadi Kamu juga Harus Bersyukur Harus Bangga Punya Papa mama Yang baik Bangga Sama papa mama Yang selalu Berkata Happy birthday My son Happy birthday My daughter Katanya Jadi kalian Sekalipun Mungkin Papa mama Belum bisa Kasih apa Yang kalian mau Kalian pengennya Sesuatu yang Wow Pengen dirayang Besar-besaran Tapi papa mama Belum bisa Lakukan It's okay Ketika mereka Merayakan kecil-kecil Lagi rumah Tiup Lidik sederhana Atau ucapan Dan doa Kamu juga Harus Bersyukur Karena Ada banyak Di luar sana Orang yang Tidak punya Papa mama Yang tidak ada Ucapan dari Papa mama Happy birthday Jadi Tidak boleh Berselut-elut Sekalipun Belum bisa Dirayakan Ulang tahunnya Tetap Tetap Semangat Kalian harus Ingat Bahwa Peristiwa Hari kelahiran Ingatkan perjuangan Seorang ibu Antara hidup Dan mati Ketika melahirkan Anak-anak Semuanya Ketika melahirkan Bicamenda Ada seorang Ibu yang Pertaruhannya Nyawa Antara mati Dan hidup Ketika melahirkan Kita Jadi Jangan pernah Melawan orang tua Amir Lio Peran Hormati Orang tuamu Hormati papa mamamu Itu perintah Tuhan Yang kelima Jadi itu Harus kamu Hapal mati Dan harus kamu Terapkan Dalam hidup Wanda Ketika mamu Sukses menjadi Orang besar Menjadi pemimpin Pemimpin Di bangsa ini Atau di kota ini Jangan pernah Lupa dengan Orang tuamu Harus tetap Mengasih mereka Seperti apapun Kamu sekarang Bahkan Nanti Ibu Ibu sangat berbahagia Setelah kamu Lahir Ke dunia Karena Ia dapat Memeluk Dan menciummu Ada kebahagiaan Tersendiri Waktu kamu Mau dilahirkan Ibu tentu Mengerang kesakitan Ada kesakitan Yang gak terkatakan Yang harus dirasakan Oleh mama Tapi ketika Kamu lahir Rasa sakitnya Berubah menjadi Rasa suka cinta Kenapa Ada lahir Anak-anak Yang ada di rumah Oe oe Begitu gila Wajahnya Wow Cewek Dia cantik Wow Anaknya Laki-laki Ganteng Kayak papanya Jadi itu Menjadi sumber Suka cinta Bagi papa Mama kamu Taukah kamu Bahwa setiap kali Kamu berlang tahun Usiamu itu bertambah Tetapi Masa hidupmu Berkurang Hah Kenapa Bisa usia bertambah Tapi masa hidup kita Berkurang Pijat Karena firman Tuhan Berkata Usia kita di bumi ini 70 tahun Kalau kuat 80 tahun Itu udah usia Kasih karunya Itu kata Kata Pembas Mur Jadi Kalau 70 Usia kita itu Dituliskan di Alkitab Usia kita sekarang Contohnya nih Usia anak-anak Udah ada yang 15 atau 14 tahun Nanti Usianya akan Bertambah lagi Jadi Kalau sekarang Usia 10 tahun Atau 10 tahun Tambah setahun Jadi 12 tahun Jadi 11 tahun 11 tahun depannya Jadi 12 tahun Jadi bertambah Bertambah Angka 12 itu Menuju Angka ke 70 Kan semakin dekat Jadi maksud dari Dikatakan Usia bertambah Tetapi masa hidupmu Berkurang itu Berkurang itu maksudnya Karena di Alkitab Dikatakan Usia kita di 70 tahun Bayangkan Mendekati Mendekati 10 20 30 40 50 60 70 Semakin mendekat Kepada Kepada Kematian Itu yang maksud Dari kata-kata ini Ulang tahun Mestinya Mengingatkan kita Kita pada Pertanyaan Apa yang sudah Aku lakukan Untuk memuliakan Tuhan Selama Aku hidup Seperti usia Yang Tuhan Percayakan Kepadaku Sampai hari ini Jadi anak-anak semua Setiap kali Kalian ulang tahun Kalian harus bersyukur Setiap kali Tuhan menambahkan usia Kepada kalian Kalian harus bersyukur Terima kasih Tuhan What next Tuhan Apa yang harus aku lakukan Dengan usiaku yang sekarang Oh kemarin Aku sudah menjadi Anak yang baik Oh usiaku bertambah Harapan orangtuaku Pasti lebih besar lagi Aku akan semakin dewasa Tadinya aku Masih suka nangis Kalau minta apa-apa Gak dikasih Masih suka ngambek Gitu ya Tanpa mengerti Apa maksud orangtua Tanpa mengerti Kenapa orangtua Gak ngasih Mungkin orangtua kita Gak punya uang Atau mungkin Belum ada Jadi setelah usia bertambah Makin dewasa Makin bijaksana Ketika papa mamanya bilang Lagi gak ada uang Gak apa-apa ya sayang Oke mama papa Gak apa-apa Kenapa Karena kamu sudah dewasa Kamu sudah bertambah usianya Sudah abang-abang Sudah kakak-kakak Jadi kamu sudah bisa Menjadi contoh Yang punya adik di bawahnya Nanti adik kamu lihat Uh iya kakakku Abangku sudah dewasa Sudah kakak-kakak Sudah lebih Bisa mengalah Gak berantem-berantem Gara-gara mainan Gara-gara hangcon lagi Enggak Kalau adiknya mau Gak apa-apa Adik dulu ya Nanti setelah adik Baru abang Atau setelah adik Baru kakak Jadi Makin dewasa itu Makin lebih mengalah Makin lebih Pengertian Sama kondisi Keluarga Kondisi papa dan Papa dan mama Jadi itulah harapan Ketika usia kita bertambah Kita semakin dewasa Di dalam Di dalam Tuhan Semakin pintar juga tentunya Di sekolah juga Daya tangkapnya Semakin Tuhan Tambah Tambahkan Daya ingatnya Semakin Tuhan Tambah-tambahkan Berkatnya Di ulang tahun itu Patut disyukuri Makanya orang banyak Bersyukur Pengen Make a waste Make a waste Ketika tiup lilinnya Kenapa ketika dia make a waste Dia berdoa Ada satu harapan Yang dia rindukan Anak-anak di rumah Juga diberikan Ada kerinduan kalian Makanya disuruh make a waste Berdoa sama Tuhan Bersyukur Bersyukur sama Tuhan Tuhan juga mengingatkan kita Untuk menjaga hidup Agar tetap penuh Suka cita Di hadapannya Setiap saat Jadi suka citanya Itu bukan hanya Pas hari ulang tahun aja Setiap saat Perintah Tuhan Jadi Setiap hari Kita disuruh untuk Selalu bersyukur Selalu bersuka cita Enggak boleh Bersurut-surut Bersyukur atas usia Yang bertambah Harus disertai dengan Doa Menyerahkan hidup Kepada Pimpinan Tuhan Kalau usia kita Semakin bertambah Kita itu semakin Berpasrah Menyerahkan hidup kita itu Kepada Kepada yang kuasa Kepada Tuhan Berserah tentang Masa depan kita Tentang cita-cita kita Kerinduan Papa Mama Dan kerinduan kita Semuanya Jadi setiap kita Harus percaya Kepada Tuhan Harus bersyukur Kepada Tuhan Lewat doa Dan ucapan syukur kita Pujian penyembahan kita Yang kita naikkan Setiap saat Kepada Kepada Tuhan Seperti tadi Yang di Cernelda Sudah bacakan Sama anak-anak Biesa yang 46 Ayat 4 Dicernelda ulangi lagi Baca ya Sampai masa tuamu Aku tetap diam Dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu Aku telah melakukannya Dan mau menanggung kamu Terus Terus ya Bukan menanggung hari ini saja Tapi firman Tuhan bilang Menanggung kamu terus Dan aku mau memikul kamu Dan menyelamatkan kamu Jadi itu janji Tuhan Dalam hidup kita Nanti kamu boleh Perkatakan Baca ini di depan cermin Perkatakan ayat ini Buat dirimu sendiri Adakah diantara kamu Yang dapat Menyanyikannya Atau Ketika usiamu bertambah Tetapi Allah Tetap setia Jadi seperti yang lagu Tadi ke Cernelda Banyak nyanyikan Umur panjang Di tangan kanan Di tangan kiri Ada kejayaan Dan keur Matang Sampai selamanya Itu juga Ucapan-ucapan Berkat Karena itu firman Tuhan Ketika itu dinyanyikan Di hari ulang tahunmu Itu menjadi Pembawa berkat Di dalam hidupmu Itu menjadi doa Di dalam hidupmu Sehingga kamu Semakin diberkati Tuhan Bertambahnya usia Berarti kesulitan Yang telah akan Kamu hadapi Juga akan bertambah Bertambah pulang Tambah berkatungan Tambah kesulitannya Jadi Kesulitan seperti apa Teacher Tentunya ketika Kamu naik kelas Dari kelas Tiga ke kelas Dua Eh ke kelas Empat Dari kelas Empat ke Kelas lima Nanti kelas lima Ke kelas enam Ketika usia bertambah Dari Satu tahap Ke tahap berikutnya Tentunya ada Kesukaran Ada kesulitan Pelajarannya Tentunya berbeda Beda dong Pelajaran kelas satu Dengan pelajaran yang sekarang Jadi Tapi jangan takut Buktinya kalian bisa Nanti ketika kalian naik kelas Kesulitannya akan bertambah Peraturannya akan lebih diperketat Tapi Tijam yang anda percaya Kalian bisa Kenapa bisa Tijam? Karena ada Tuhan Di dalam Di dalam kalian semuanya Tuhan punya rencana Untuk hidup kalian Jadi Setiap kalian itu Sudah Tuhan tetapkan Satu destiny Satu panggilan Satu talenta Ada yang talentanya lebih Satu impian gitu Atau Mimpi Tuhan itu besar Dalam hidup kalian Dan itu harus Tergenapi Di dalam Di dalam hidup kalian Jadi rencana Tuhan itu Tentunya adalah Rancangan Dabat sejahtera Bukan kecelakaan Tapi Masa depan yang penuh pengharapan Apa yang ingin kamu lakukan hari ini Atau apa yang kamu inginkan terjadi besok Kamu tentu punya cita-cita Jadi Apakah yang menjadi cita-citamu Di dalam hidupmu Kamu boleh tuliskan di kertas selembar Terus Kamu bisa Di clear Itu setiap hari Kamu bisa bawa dalam doa Kamu bisa perkatakan Dalam cermin Kamu boleh bilang Berdiri Dia dapat cermin Katakan One day kamu akan menjadi Pemimpin besar Yang mau jadi polisi One day kamu akan menjadi Polisi yang takut akan Tuhan Yang mau jadi dosen Jadi guru One day kamu akan menjadi guru Dan dosen Yang takut akan Tuhan One day kamu akan menjadi Tentara Yang takai Tuhan Atau Apapun yang menjadi Mimpimu Katakan di depan cermin Setiap hari Sampai Mimpimu itu digedapi Di dalam hidupmu Bisa ya Itu adalah perkataan-perkataan positif Yang bisa kamu perkatakan Setiap hari dalam dirimu Katakan Aku anak hebat Hari ini aku diberkati Tuhan Aku perkatakan Mimpiku One day aku akan menjadi Dokter Dalam nama Yesus terjadi A Amen Jadi itu yang akan menjadi Mimpi-mimpi kalian Dan akan digedapi Tuhan Dalam hidup kalian Untuk tugasnya Ada di halaman 56 dan 57 Nanti anak-anak kerjain Coba jawab Soal-soal ini ya Dijawab Disini juga ada Nanti ada disini ya Bagian C Disuruh membuat Ucapan terima kasih Nanti ada perintahnya Disini pakai kertas origami Tuliskan buat Papa Mama kalian Ucapan syukur kalian Kepada Papa Mama kalian ya Pahami sayang semuanya Kalau ada yang tidak paham Boleh cek di jemela Kita berdoa Tuhan yang baik Terima kasih Kami sudah selesai belajar Tentang usia yang Tuhan Tambahkan kepada kami Ajarkan ya Tuhan Melakukan apa yang Tuhan Suruh untuk kami lakukan Yaitu Selalu bersyukur kepada Tuhan Atas usia yang Tuhan Tambahkan kepada kami Setiap saat kami Mau bersuka cinta Setiap saat kami Memeninggikan Memuliakan Nama Tuhan Lewat apa yang Tuhan Sudah percayakan kepada kami Tuhan Yesus Berkati semua Anak-anak yang di rumah Kalau ada yang berulang tahun Di bulan ini Tuhan yang memberkati mereka Tanpa tampakan hikmat Kepintaran Dan penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan mereka Berkati Papa, mama, anak-anak Semua Tuhan Apapun yang mereka kerjakan Tuhan Buat berhasil Di dalam nama Tuhan Yesus Yang mengalami kesulitan Dalam hal keuangan Tuhan yang menolong Tuhan yang memberkati mereka Di dalam nama Tuhan Buka jalan keluar ya Tuhan Bagi setiap pergumulan Orang Tuhan Dari kami yang ada di rumah Di dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Dalam nama Yesus Kami berdoa Berpercaya diberkati Sama-sama katakan Amen